Hai sobat Shopee! Ini bukan video vlog, juga bukan buka-bukaan box. Walau cuma 3 menito, tapi isinya penuh dengan info bola yang goks. Inilah Shopee Gojek! Ngobrol cerita sepak bola! Bola, 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 bola! Episode 4 Sejarah Stadion Sepak Bola Ya, stadion. Tempat sakral bagi para umat pecinta sepak bola. Dia nggak gitu aja ada atau dibangun. Tapi stadion juga punya cerita masa lalu lho. Sah! Kayak percintaan guys. Huss! Sebelum makin ngelantur, Yuk kita langsung jalan-jalan ke masa lampau. Kita ke Stadion Olimpia di Yunani. Apa sih spesialnya stadion ini? Stadion Olimpia ini bisa dibilang merupakan kakek moyang dari stadion-stadion yang ada di dunia. Karena di stadion inilah pertama kalinya Olimpiade diadakan pada tahun 776 sebelum masehi. Nggak usah dihitung umurnya sekarang berapa guys. Mending kita lanjut jalan-jalan ke stadion bersejarah lainnya. Yuk kita ke stadion pertama yang dibuat bener-bener untuk bermain sepak bola. Bisa tebak nggak di mana? Nah, yang jawab Inggris pasti pecinta sepak bola sejati nih. Sandy Gate Road di Seville, Inggris. Adalah stadion pertama di Eropa yang dibuka pada tahun 1804 guys. Pertandingan perdananya adalah saat tim Seville sebagai tuan rumah menjamu halem pada 1864. Dan info tambahan aja nih buat Sobat Gocek. Ternyata tim Seville ini juga merupakan tim sepak bola tertua di dunia lho. Oke, kita sungkem dulu ya sama stadion yang udah sepuh. Habis itu, kita lanjut kulik sejarah stadion yang ada di negeri kita tercinta, Indonesia. Kita mulai dari stadion bersejarah, Stadion Menteng di Jakarta. Stadion ini dibangun tahun 1921 dan dirancang oleh arsitek Belanda, FC Kubats dan Pits Moye. Yang bisa menampung 10 ribu penonton! Disinilah, ombes pertama Persija Jakarta sekaligus menjadi saksi kelihayan legenda sepak bola Indonesia seperti Abdul Kadir, Iswadi Idris, Anjas Asmara, dan Roni Patinasarani. Sayangnya, stadion bersejarah ini udah berganti fungsi menjadi taman kota yang kita kenal dengan Taman Menteng. Pasti tahu dong ya, anak Jakarta. Selain Stadion Menteng, ada lagi nih stadion yang dibangun untuk memperingati sebuah peristiwa penting yang terjadi pada 24 Maret 1946. Ada yang bisa tebak nggak? Inilah Stadion Siliwangi Bandung. Dibuat untuk memperingati peristiwa Bandung Lautan Api. Dari stadion ini, lahirlah legenda pesepak bola Ajat Sudrajat, Iwan Sunaria, dan Robby Darwis. Markas pertama tim Persib ini sekarang dijadikan tim PSKC Cimahi sebagai homebase di Liga 2 2020. Wits, kulit panjang udah bunyi nih. Tanda Shopee Gocek episode kali ini kelar. Awas, jangan sampai ke Gocek episode selanjutnya. So, Gocek kanan, Gocek kiri. Episode depan jangan dilewati.